KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG Dan produsen kereta asal negeri Tiongkok Tepatnya, proyek kereta cepat ini bakal menggunakan rangkaian kereta tipe CR400AF Yang mampu melaju sampai 420 km per jam Tapi, itu kecepatan maksimal di desain teknisnya ya Kalau kecepatan operasionalnya sendiri, konon mencapai 350 km per jam Nah, ini yang bikin tercengang Ternyata, kereta tipe CR400AF itu pernah masuk ke 10 besar kereta tercepat di dunia Gak percaya? Udah, percaya aja sama kita Jadi, kereta yang di negeri asalnya menyandang nama Fuxing Hao ini Pernah digeber dalam sebuah perjalanan dari Beijing ke Shanghai Sampai kecepatan 418 km per jam Kereta yang sama masih melayani rute Beijing-Shanghai sampai sekarang Walaupun di China bisa melaju sampai 418 km per jam Tapi, untuk rute Jakarta-Bandung, CR400AF gak bakal digeber segitu kencangnya Karena kontur geografisnya yang lebih berliku dan berbukit Lagian, maksain sampai 418 km per jam tuh buat apa juga sih? Orang dengan kecepatan lebih lambat aja, waktu temu Jakarta-Bandung cuma sekitar 30 menit Mau ngejar apa sih emangnya? Apakah kereta buatan China itu paling cepat di dunia? Tentu enggak Ini nih, kereta yang lebih cepat dari CR400AF Kereta bikinan Korea Selatan ini dibangun untuk lari sampai kecepatan maksimum 430 km per jam Tapi, sepanjang sejarah operasionalnya, kereta ini cuma dipacu hingga kecepatan maksimum 421,4 km per jam Pada Maret 2013 Pencapaian ini bikin Korea Selatan sebagai negara keempat di dunia setelah Perancis, Jepang, dan China Yang berhasil mengembangkan kereta api yang mampu berjalan lebih dari 420 km per jam Maglev Shanghai, yang sering juga disebut Shanghai Transrapid Adalah kereta levitasi magnetik yang beroperasi di Shanghai, China Kereta ini adalah maglev komersial tertua yang masih beroperasi Jika kamu terbang ke Bandara Internasional Pudong, Shanghai Moda transportasi ini adalah cara paling efisien buat menuju pusat kota Shanghai Oh iya, selama masa operasinya, Shanghai Maglev pernah berlari hingga 431 km per jam Kereta CRH380A Hekshi, China pernah melaju sampai 486 km per jam saat masa pengujian Sedangkan sepanjang operasionalnya, kereta yang punya nama lain Harmony ini Cuma digeber maksimum 379 km per jam Pada tahun 2007, TGV POS menetapkan rekor kecepatan dunia untuk kereta api pada kecepatan 575 km per jam Kereta ini dioperasikan oleh perusahaan kereta api perancis SNCF Untuk melayani rute LGVS yang beroperasi antara Paris, Perancis Timur, sampai Jerman Selatan Uniknya, setelah memecahkan rekor kereta tercepat di dunia TGV POS gak pernah lagi lari sekencang itu Dalam perjalanan regulernya, kereta cuma digeber sampai 322 km per jam Bahkan, setelah rekornya disalif sama kereta L0 Jepang TGV POS gak berniat buat bikin rekor baru lagi Ini agak ngagetin sih Soalnya CRRC Singdao adalah pabrik yang juga memproduksi CR400AF Yang bakal dipakai buat kereta cepat Jakarta-Bandung Tapi, maglev buatan CRRC ini merupakan produk paling baru High End Di salah satu uji operasional bulan Juli 2022 Maglev ini berhasil berlari sampai tepat 600 km per jam Ini membuat CRRC Singdao Sifang Maglev jadi kereta tercepat nomor 2 di dunia Kereta api Jepang yang saat ini sedang dikembangkan dan diuji oleh Central Japan Railway Company atau JR Central Memegang rekor dengan kecepatan 602 km per jam Sayangnya, sama kayak CRRC Singdao Sifang Maglev L0 juga belum beroperasi Layanan pertamanya baru akan dibuka pada tahun 2027 untuk melayani rute Tokyo ke Nagoya Itulah deretan kereta tercepat di dunia Kalau nanti kereta cepat Jakarta-Bandung udah beroperasi Transporters, mau coba nggak sih? Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa juga buat nonton video-video kereta api lainnya di Angkutpedia Sampai jumpa di episode selanjutnya ya See you! Terima kasih telah menonton!